Halo, narasi pagi hadir lagi. Untuk menemani syarapan informasimu, kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar tentang putusan sidang etik Verdi Sambu, kemudian gubernur Jawa Tengah Genjar Pranowo yang lagi-lagi gak diundang ke acara PDI Perjuangan. Dari luar negeri ada kabar konflik bersenjata antara Kyrgyzstan dan Tajikistan, serta Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan pandemi telah berakhir. Hmm, apa ya basis argumennya? Yuk, kita simak selengkapnya. Kemarin, sidang terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat Irjan Polverdi Sambu digelar. Bagaimana hasilnya? Selanjutnya, ketua dan anggota Komisi Bandi berpusiapara mengambil keputusan hukum atas permohonan Bandi sebagai berikut. Memutuskan permohonan Bandi dari Saudara Pemohon Bandi nama Verdi Sambu, ESA, SDK, EVA Pakat NRP Irjen Pol, MRP 73020260 Jabatan, Parti, Kesatuan, Yana Polri Satu, menolak permohonan Bandi dan dua, menguatkan putusan sidang Komisi Kodetik Polri Nomor, PUT, Garis Birik 74, Garis Birik 8, Romali Garis Birik, 2022 Tanggal, 26 Agustus 2022 Atas nama pelagang Irjen Pol, Verdi Sambu, ESA, ESIKA, EVA NRP 73020260 Jabatan, Parti, Yana Polri Yang selanjutnya Komisi Banding menjatuhkan Sanksi etika Berupa Perilaku pelanggar Perilaku pelanggar Dinyatakan Sebagai Perbuatan Kerja Dan Sanksi administratif Berupa PT.DH Sebagai Agota Polri Komisi Kode Etik Polri Atau KKEP Akhirnya menolak permohonan Banding Irjen Pol, Verdi Sambu Atas pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atau PT.DH Sebagai Anggota Polri Dengan Keputusan ini Maka karir Verdi Sambu Di Kepolisian Telah tamat Secara resmi Dia tak lagi menjadi Anggota Kepolisian Republik Indonesia KKEP Menyatakan Perilaku pelanggar Dinilai Sebagai Perbuatan tercelah Dan Penjatuhan Sanksi administratif Berupa PT.DH Sebagai Anggota Polri Dinilai sudah tepat Putusan ini Menguatkan Putusan Sidang KKEP Nomor PUT Garis Miring 74 Garis Miring 7 Romawi Garis Miring 2022 Tertanggal 26 Agustus Atas nama pelanggaran Irjen Pol, Verdi Sambu Sesuai dengan Komitmen dari KKP Keputusan ini Bersifat final Dan tidak ada lagi Upaya hukum Yang bisa ditempuh Oleh Verdi Sambu Sidang banding Dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 Inspektur Pengawasan Umum Atau Irwasum Polri Komisaris Jenderal Polisi Agung Budi Marioto Ia didampingi Dua perwira tinggi Polri Berbintang 2 Yakni Komisaris Inspektur Jenderal Remigius Sigit Trihat Janto Yang bertindak Sebagai wakil ketua Dan Tiga anggota lainnya Yakni Irjen Wahyu Widada Irjen Setia Budi Mumpuni Dan Irjen Indra Miza Sesuai aturan Sidang banding Tak perlu menghadirkan pelanggar Yakni Verdi Sambu Maupun pendampingnya Berdasarkan Pasal 81 Ayat 2 Peraturan Kepolisian Negara Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Polri Maka syarat administrasi Akan ditindaklanjuti oleh Asisten Sumber Daya Manusia Dan dalam waktu Tiga hari kerja Putusan Sidang Etik Akan diserahkan Kepada yang bersangkutan Menurut Kadif Humas Polri Irjen Pol Didi Prasetyo Nantinya proses Pemecatan Verdi Sambu Gak pakai Seremonial Gak ada Sudah diserahkan Berarti sudah Diverhentikan Dengan Tiga Hormat Gak ada Sudah diserahkan Sudah bentuk Seremonial Meski putusan ini Jadi salah satu titik terang Dalam keperlanjutan kasus Tapi Publik gak lupa Ada rangkaian hukum lainnya Kejaksaan Agung Telah menerima Pelimpahan Berkas Perkara Pembunuhan Berencana Brigadir J Dengan lima tersangka Termasuk Verdi Sambu Direktur Tindak Bidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani bilang Pihaknya menerima Pelimpahan Berkas tersebut Pada Rabu 14 September 2022 Sementara soal Penahanan Istri Verdi Sambu Putri Chandrawati Juga masih jadi Sorutan publik Putri sampai sekarang Tidak juga ditahan Nah gitu dong Sat-sat-sat-sat Semoga proses hukum Selanjutnya Juga bisa menghasilkan Keputusan yang Tegas Dan adil Lagi-lagi Gubernur Jawa Tengah Yang juga Kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo Gak diundang Di acara partainya Padahal Digelar Di rumahnya Sendiri loh PDIP mengelar Pertemuan bertajuk Menang Spektakuler 2024 Hat-trick Di Semarang Jawa Tengah Minggu 18 September 2022 Disitu Ketua DPP PDIP Puan Maharani Mengumpulkan Kader PDIP Yang menjadi Kepala Daerah Di 20 daerah Di Jawa Tengah Namun Nama Ganjar Pranowo Tak ada dalam undangan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Atau Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto Agak enggan Menanggapi Tidak diundangnya Ganjar Kata Bambang Acara tersebut Memang hanya Mengundang Kepala Daerah Level Bupati Dan Wali Kota Ia melanjutkan Bahwa performa PDIP Di pemilu Nanti Akan ditentukan Di level Dewan Pibinan Cabang Atau DPC Itulah mengapa Yang diundang Adalah Kepala Daerah Level Kabupaten Atau Kota Sementara itu Ketika narasi Menghubungi Ganjar Via pesan Whatsapp Ia hanya memberikan Link berita Tentang aktivitasnya Di hari Minggu kemarin Saat Puan menghadiri Acara PDIP Di Semarang Ganjar Tengah menghadiri Acara reuni Dengan para alumni Universitas Gejah Mada Di Ancol Jakarta Ini bukan pertama kalinya Ganjar Tak ada bersama Puan Saat PDIP Menghelat acara Di Jawa Tengah Tahun lalu misalnya Pada Mei 2021 Ganjar Tak diundang Dalam acara Puan Di Pantimar Hain Semarang Di momen itu juga Puan mengatakan Bahwa pemimpin Menurut dia Adalah pemimpin Yang ada di lapangan Bukan di sosmed Dosen politik Dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin Memandang Dalam internal PDIP Terdapat dua matahari kembar Alias ada persaingan Antara dua kader Yang sama-sama kuat Saya melihat Jika di internal PDIP hari ini Itu ada Dua matahari kembar Dalam konteks Pencapresan Ada persaingan Di internal Terkait dengan Pencapresan Yaitu Ganjar dengan Buan Yang dimana Kita tahu bahwa Pemilik partai Pemilik saham partai PDIP adalah Mbak Buan Karena Mbak Buan Anak seorang ketua umum Dan Terah Soekarno Saya melihat Kalau ada matahari kembar Maka satu matahari Harus ditenggelamkan Harus disingkirkan Oleh karena itu Di banyak Kesempatan Di banyak momentum Di banyak acara Di internal PDIP Ganjar Banyak tidak diundang Selalu tidak diundang Ya Tapi memang Yang harus diperhatikan ganjar Dia adalah Kadir PDIP Dan kita tahu Di PDIP Punya Putri Mahkota Yaitu Mbak Buan Yang memang Akan Katakanlah Tanda petik Jadi calonkan Sebagai subres PDIP nanti Kelihatannya Walaupun elektabilitas Buan masih di bawah Ganjar Saya sih melihat Jadi Ibaratnya Now or never Sekarang Atau tidak sama sekali Ya Ada istilah Di internal PDIP itu Yang menangkan bahwa Ya Calonnya Mbak Buan Ya menang ya menang Menang bersama Kalah ya kalah bersama Kira-kira seperti itu Tapi di saat yang sama Ganjar Gaspol Jalan Relawan-relawannya jalan Apa namanya Keliling Indonesia Dan untuk Mensualisasikan ganjar Kan seperti itu Makanya PDIP Marah Dengan Overcomponentnya Apa namanya Ganjar Semuanya Dianggap oleh Megawati Siapapun kader PDIP Yang menjabat Di pemerintahan Makanya Negasi itu Semua Petugas partai Cuma memang Keliatannya Ganjar Ya Jalan saja Apa namanya Dengan cara-caranya Membangun Penceritaan komunikasi Politik dengan publik Dengan rakyat Sehingga Elektabilitasnya Apa namanya Ya Dimasuk tiga besar Seperti itu Pertarungan Pertarungan bakal Capres di internal PDI Perjuangan Makin seru nih Patut disimak Siapa yang nantinya Akan diusung oleh Partai Pemenang Dua kali pemilu Berturut-turut ini Bentrokan terbaru Antara dua negara Pecahan Uni Soviet Tajikistan dan Kyrgyzstan Menewaskan 24 orang Kyrgyzstan dan Tajikistan terlibat Bentrok Akibat sengketa Perbatasan Pada 14 Hingga 16 September 2022 Kedua negara Yang berbatasan Dengan Cina itu Saling serang Di sekitar perbatasan Yang dihuni Berbagai etnis Dan kelompok Mereka saling tuding Telah menggunakan Tank Mortir Artileri rudal Dan drone Untuk menyerang Pos luar Dan pemukiman Di dekatnya Kyrgyzstan mengatakan Bahwa pasukan Tajik Memasuki setidaknya Satu desa Dan menembaki Bandara Kota Batken Kyrgyzstan Dan daerah sekitarnya Sebaliknya Tajikistan menuduh Pasukan Kyrgyzstan Menembaki Sebuah pos terdepan Dan tujuh desa Dengan persenjataan berat Sebagian besar konflik Di antara keduanya Bermula pada era Soviet Ketika Moskow Membagi wilayah Di antara kelompok-kelompok Yang tinggal bersama Kelompok etnik lain Kementerian Kesehatan Kyrgyzstan Melaporkan 24 warga tewas Dan 87 Lainnya terluka Sedangkan Kementerian Darurat Kyrgyzstan Mengatakan Lebih dari 136.000 warga sipil Telah dievakuasi Dari zona konflik Pada April 2021 Lalu Pentrokan juga Sempat meletus Dan menewaskan Lebih dari 50 orang Perang yang satu Belum selesai Ini nambah lagi Konflik bersenjata Di negara lain Kalau gini kan Yang rugi adalah Masyarakat sipil Yang gak tahu Apa-apa Residen Amerika Serikat Joe Biden Mengatakan bahwa Pandemi telah berakhir Hmm Dasar argumennya apa ya? Pernyataan itu disampaikan Biden dalam wawancara Bersama program TV CBS 60 Minutes 18 September 2022 Biden mengatakan Meski masalah COVID-19 Masih ada Namun pandemi Telah berakhir Orang nomor satu Di Amerika Serikat itu Juga mencontohkan Tak ada satupun orang Yang memakai masker Menurutnya Ini menunjukkan Bahwa situasi telah berubah Semua orang terlihat Dalam kondisi baik Data menunjukkan Grafik jumlah Kasus COVID-19 Di Amerika Serikat Memang telah melandai Puncak kasus terakhir Terjadi Pada kurun Desember 2021 Hingga Januari 2022 Per 12 September 2022 Data mingguan menunjukkan Bahwa jumlah Kasus COVID-19 Di sana menurun Yakni bertambah Sebesar 257.902 Kasus Dalam sepekan Selain itu Presiden Biden Sebenarnya masih sempat Terinfeksi COVID-19 Pada Agustus 2022 lalu Ia positif pada 21 Juli Lalu teruji negatif Pada 26 Juli Setelah beberapa hari Menjalani isolasi Biden kembali positif Pada 30 Juli Pada 6 Agustus 2022 Dia dinyatakan Negatif COVID-19 Sedangkan di negara-negara lain Kasus COVID-19 Masih banyak ditemukan Sejak 16 Agustus Hingga 17 September Muncul 19,4 juta Kasus COVID-19 Di seluruh dunia Yang terbanyak Muncul di Jepang Taiwan Dan Hong Kong Badan kesehatan dunia WHO Juga belum mendeklarasikan Pandemi COVID-19 berakhir Namun Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Gabriel Jesus Memberi syarat Bahwa berakhirnya Pandemi sudah dekat Ia bilang Kita belum sampai Di fase berakhirnya pandemi Namun Hal itu sudah bisa kita lihat Per 18 September 2022 Kementerian Kesehatan mencatat Total pasien terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia Sebanyak 6.408.806 kasus Dengan kasus aktif 27.858 Sementara Kasus sembuh tercatat Di angka 6.223.056 Dan total korban jiwa meninggal Mencapai 157.892 Data menunjukkan Angka kasus COVID-19 Memang sudah Melandai Nah Yang belum ada vaksin Segera vaksin yuk Biar pandemi ini Benar-benar Lekas berakhir Itu tadi sarapan informasi kamu hari ini Narasi pagi akan hadir lagi Besok pukul 8 Waktu Indonesia Barat Live di Instagram Narasi Newsroom Dan Mata Najwa Saya selalu ya kawan Dan jangan lupa sarapan Sampai jumpa Sampai jumpa